Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi penerbangan mobile. Kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah proyek aplikasi sederhana dengan menggunakan database Firebase. Kalau Firebase, jadi Firebase bisa membantu kita untuk membangun aplikasi mobile secara cepat tanpa perlu melakukan pengaturan infrastruktur server. Jadi, di sini, Firebase bisa membantu tim aplikasi seluruh internet agar sukses. Jadi, untuk bisa manfaatkan Firebase, kita bisa masuk ke sitususnya di firebase.google.com Jadi, Firebase ini memiliki platform pengembangan aplikasi yang komponen hensi jadi banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan aplikasi kita. Baik itu aplikasi Android, iOS, maupun aplikasi Word. Jadi, di sini ada banyak sekali fitur seperti yang terlihat yang bisa kita manfaatkan untuk dimana aplikasi. Ada Cloud Firestore, ada Firebase C-Learning, ada Cloud Function, Autentication, Hosting, Cloud Storage, dan Real-Time Database. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat aplikasi Android yang disinkronkan dengan Real-Time Database Firebase. Oke, kita akan langsung mulai saja. Kita klik di bagian nilai di sini. Atau kita langsung masuk ke console.firebase.google.com Di sini kita akan add project. Nah, di sini ada tiga step yang bisa kita lakukan. Jadi, pertama kita mulai dengan memberi nama project kita. Jadi, project akan kita kasih nama dengan nama Notch, karena kita akan buat aplikasi Android bernama Notch Firebase App. Oke, kemudian... Oke, saya klik done. Oke, kemudian... Oke, di sini di abaikan saja ya, karena saya punya tiga project yang sudah lama tidak berpakai. Jika kalian belum pernah membuat project di console.firebase, kalian bisa langsung buang. Atau klik continue. Oke, kemudian kita masuk ke step kedua. Di sini ada fitur digital analytics for your Firebase project. Kita bisa menge-enable atau disable. Jadi, kita bisa menge-enable-nya kalau kita menginginkan fitur... fitur analytics untuk ditambahkan di Firebase kita. Oke, sementara kita belum perlu menggunakan fitur analytics-nya. Tapi, kalau kalian berencana untuk membuat project, kalian bisa manfaatkan fitur-fitur analytics ini untuk reporting atau untuk mendapatkan pelaporan dari pengguna dan untuk bisa melakukan testing dan fitur-fitur lainnya. Oke, langsung saja kita create project. Oke, kita tunggu sampai loading selesai. Oke, your new project is ready. Kita klik continue. Oke, selanjutnya kita akan dibawa masuk ke halaman ini. Jadi, kita bisa get started by adding Firebase to your app. Jadi, kita akan menambahkan Firebase ke dalam aplikasi Android kita. Jadi, kita bisa pilih Android. Jadi, kita klik pada icon Android. Jadi, di sini kita bisa register nomor paket. Jadi, kita bisa register Android Package Name. Jadi, di sini nama paketnya. Jadi, saya sudah siapkan. Jadi, silakan kalian create project atau create new project dengan NP-activity. Di sini saya kasih nama notes Firebase app. Oke, tadi kebalik ya. home.com Jadi, cara penulisannya. Oke. jadi kita sesuaikan dengan 5 paket yang ada di android kita saya kasih app nickname notesfire app jadi sementara saya disini belum memerlukan sertifikat SHA kalau kalau kita menginginkan menambahkan sertifikat SHA1 kita bisa langsung klik ya pada bagian itu nanti kita tinggal mengikuti instruksi ya kita tinggal mengikuti instruksi untuk membuat ktool lewat konsol disini akan saya update-an dulu saya belum akan menggunakan SHA1 silahkan kalau kalian mau menambahkan sertifikat SHA1 ikuti langkah di bagian tadi kita akan langsung saja register app nah setelah register app disini langkah berikutnya adalah kita download config filenya jadi config file ini nantinya yang akan kita kopikan ke dalam project android kita dan kita letakkan di dalam folder app jadi kita download ini saja saya copy jadi saya copy kemudian akan saya letakkan di dalam saya pastikan Google Service dan kita lihat apakah jadi letaknya di dalam kita pastikan selanjutnya selanjutnya kita klik next jadi disini kita perlu mengkopikan di project level buildreader jadi di bagian repository kita tambah dengan Google kemudian di dependensinya kita copykan bagian ini kita tambahkan dependensinya selamat menikmati terima kasih sebelum kita synchronize kita cek juga di build gradle modul app untuk bagian apply plug-in terima kasih saya belum kepadu sorry ini dia di bagian level lensa tidak perlu kita tambah sekarang kita synchronize selamat menikmati selamat menikmati jika masih ada tanda highlight seperti ini sebaiknya kita memang change to search terbaru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses sudah selesai kita coba klik next oke semuanya sudah selesai disini kita bisa memastikan dengan membaca dokumentasi kita juga bisa mengekspor dengan menggunakan sample firebase app selanjutnya kita continue ke console.firebase.com selamat menikmati terima kasih jadi nantinya jadi nantinya aplikasi android yang kita buat tadi akan tersinkronize dengan launch.firebase.com jadi untuk mengecek isi data atau mengecek data-data yang masuk ke firebase kita bisa cek di console.firebase google.com kemudian masuk ke realtime.b oke kita akan lanjut di pertemuan berikutnya Assalamualaikum